Oke sahabat kau sejujurnya, jumpa lagi dengan saya kali ini mendapat televisi yang gambarnya memudar seperti ini teman-teman, putih nah ini televisi Cina dan nanti kita lihat apakah kerusakan televisi yang gambar seperti di bawah ini oke setelah terbuka gambarnya gambarnya, mesinnya seperti ini teman-teman mesin televisi Cina nanti kita cari cari-cari tahu kerusakanya oke kalau kita dapatkan televisi seperti ini kita curigai tegangan di 180V saya akan coba mengukur tegangan 250V di LQ atau 100 sekitar 180V atau 160V tapi di LQ itu 250V untuk membatasnya oke disini biasanya ada kabel yang berjejer 5 atau 6 dan 3 nah ini yang 3 ini ground ya ini ground header sama 180V nya kita akan ukur disini teman-teman ground nya dan tengah header dan ini 180V nya oke kita ukur disitu multitester di pinggir biasanya ini yang 180V nah itu hanya bergerak sekitar 50V sekitar 50V teman-teman nah ini kita harus tahu sumbernya dari playback atau dari mana disini kita lihat teman-teman kita harus buka disini teman-teman yang mendapatkan helco nya disini teman-teman di samping di samping sini nih ada helco tuh helco 100 eh helco nya 250V oke sudah tak buka seperti ini dan kita colok ke listrik teman-teman nah kemudian kita cek lagi tegangan disini yang tadi kecil itu di helco ini ini tegangannya dari sini ini AC dioda ini nah ini AC nya ini diodanya itu tegangannya sekitar 160-an pol nah ini kemana nih larinya ke sini nih ke sini ke sini nih ke sini kemudian ke sini nah di pinggir nih ini ini hanya kecil sekali disini teman-teman hanya sekitar 50 pol atau berapa itu enggak ada itu nah ini ke sini nih nah ini oke kita sambung aja ke sini ini mungkin ada jalur PCB yang bermasalah jadi kita sambung pakai kabel aja dulu teman-teman oke kita soldarkan teman-teman di sini dari tempat helco ini ini kan 180 pol nih disini 180 pol kita kasih kabel seperti ini enggak usah di cari yang putus yang penting arahkan ke sini nah ini kita solder dulu nah kemudian sudah kenceng dan kita coba ukur tegangannya teman-teman tegangannya di sini tuh sudah tinggi ya berarti putus kita cari tegangan di sini tadi di sini teman-teman nah tuh sekarang tegangannya sudah oke sudah naik tuh oke baru kita lihat sekarang di monitor teman-teman kita akan lihat di monitor di sini teman-teman nah wala nah tuh wicom disknya sudah mati teman-teman coba akan saya tetap lagi untuk cd-nya untuk mendeteksi gambarnya jalan nggak nih ya modis wuh inputnya di sini tidak ada teman-teman nanti kita coba oke ini inputnya kita pasangkan dulu ya inputnya belum dipasangkan teman-teman nah kemudian kita coba hidupkan kembali kita colok listrik teman-teman nah kemudian kita lihat untuk hasilnya nah tuh dvd-nya sudah keluar ya oke dvd-nya kita matikan dan kita hidupkan kembali nah sudah warna sekarang gambarnya sudah oke kembali gambar yang tadi tidak bagus mereka mencari tegangan 180 polnya dan biasanya juga elkonya yang rusak dan ternyata hanya tegangan yang jalur tidak sampai oke sahabat kau si cu itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat televisi cina yang gambarnya putih blue dan sekarang sudah oke kembali terima kasih sudah bersama kau si cu kembali Terima kasih.